Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tododo. Hari ini Tododo pengen ngebahas 3 rekomendasi karsit di bawah 1 juta rupiah. Mau tau produknya apa aja? Jangan kemana-mana, tetap di channel Tododo Baby Shop. Nah bisa jadi tempat makan ya bunda, keren banget kan? Oke jadi sekarang Tododo udah ada di depan produk yang akan kita bahas hari ini yang bakal menjadi bahan rekomendasi kita. Kenapa sih kita penting banget untuk menggunakan karsit ketika perjalanan gitu ya. Nah jadi gini, jadi ketika kita melakukan perjalanan entah itu keluar kota atau kemana aja, gak peduli jauh dekat jaraknya ya. Kita gak bisa tau kapan kecelakaan bisa terjadi gitu ya atau hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu. Nah jadi kalau misalnya bundanya menggunakan karsit, si kecil bisa lebih terjamin keamanan dan juga kenyamanannya. Nih bayangin ya kalau misalnya bundanya lagi jalan-jalan menggunakan mobil, terus si kecil cuma kayak digendong doang, dipangku sama ibunya, terus tiba-tiba ada kecelakaan misalnya gitu ya. Nah jangankan bayi ya, orang dewasa pun ketika dia menggendong dan terjadi kecelakaan, bisa jadi pegangannya lepas gitu kan. Nah kebayang dong gimana bahayanya untuk si bayi gitu. Nah jadi kalau misalnya menggunakan karsit, yang pasti kan ada, udah ada standar keamanan tersendiri, yang memang udah disesuaikan dengan bayi, jadinya lebih memaksimalkan kenyamanan dan juga keamanannya. Jadi lebih safety gitu. Sekarang kita langsung aja ke produknya. Di sini kita punya tiga produk dari brand yang berbeda, ada dua dari Pliko dan satu dari Babydash. Mungkin bunda-bunda udah cukup familiar dengan produk ini. Nah yang pertama kita mulai dari yang ini, ini dari Pliko Lion, desainnya kayak gini. Nah dilihat dari desainnya atau tampilannya, ini udah empuk banget ya. Ini bantalannya dia setebal ini, lihat dong. Jadi bener-bener yang empuk, fluffy banget. Kalau misalnya adanya pake nih buat di mobil, pokoknya enak banget, nggak yang bikin badannya sakit atau pegel gitu ya. Nah ini juga penting banget buat bunda-bunda ya. Kita usahakan kalau misalnya cari car seat, cari yang bantalannya itu tebal kayak gini. Biar adanya juga lebih nyaman. Nah ini juga udah ada safety-nya, kan fungsinya car seat juga untuk menambah keamanan ya atau menambah safety gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada safety-nya ya, kurang gitu ya. Nah ini udah ada tiga titik untuk pengamanan atau safety harness-nya kayak gini. Nih, dan juga bunda penting untuk memperhatikan posisinya ya, posisi kemiringannya. Nah ini bisa disesuaikan sampai tiga titik, tiga titik pengaturan sandaran. Nih ya, ini ada kayak warna merah di bagian bawah sini, tinggal ditarik aja sampai ke atas. Nah, jadi dia bisa setengah bersandar atau setengah baring gitu ya. Kalau misalnya adanya tidur, ini masih friendly banget ya, masih nyaman banget untuk tidur gitu. Tuh, nah penggunaan dari car seat ini bisa dari anak usia tiga atau empat bulan ke atas sampai beban maksimumnya sebesar 18 kilo. Untuk harganya mungkin bunda-bunda penasaran nih, tapi untuk harga kita bakal spill nanti di belakang. Kita ke produk selanjutnya dulu. Oke, disini kita punya car seat dari Babydash. Nah, kalau misalnya bundanya lihat ini modelnya atau tampilannya, ini namanya car seat carrier. Jadi yang bisa ditenteng gitu, beda dengan yang sebelumnya. Nah, ini dia lebih simpel, lebih kecil juga. Dan yang pastinya fiturnya juga berbeda dibanding yang plico sebelumnya ya. Ini penggunaannya dari anak usia tiga bulan ke atas sampai beban maksimumnya sebesar 13 kilo. Gitu, jadi mungkin sampai anak usia satu tahunan atau kurang lebihnya segitu ya, tergantung berat badannya aja. Nah, ini udah dilengkapi dengan kanopinya. Ini sebenarnya bisa dilepas-pasang sih, tergantung kebutuhan aja. Dan ini nih, ada handle-nya disini. Nah, ini namanya kenapa dinamakan car seat carrier karena bisa langsung dibawa begini. Taraaa! Jadi simpel banget ya, praktis gitu, bawanya nggak ribet. Mau pasang di mobilnya juga nggak yang terlalu riwoh atau susah gitu ya. Nah, ini bagian safety-nya juga udah ada titik pengaman atau safety harness-nya ini. Oke, dan untuk alasnya juga diempuk banget. Dan ini tuh nggak yang bikin panas atau pengap gitu ya. Kalau misalnya adanya tidur, tidur tuh nggak bakal yang sampai gerah gitu karena bahannya tuh panas. Nggak. Karena dia ada sirkulasi udaranya juga, jadi yang pasti nyaman banget. Oke, sekarang kita mau nge-spill harganya nih. Jadi kita punya dua produk ya. Yang pertama yang ini tadi, yang dari Pliko, yang Lion, sama yang ini dari Babydash. Untuk harganya, yang Pliko ini tuh ada di range harga 900 ribuan, yang ini. Sementara kalau yang car seat carrier dari Babydash ini harganya 600 ribuan. Eh, tapi bentar dulu. Kita masih ada satu versi lagi, satu varian lagi. Kalau misalnya bundanya mikir, ya ampun terlalu mahal 600 ribuan atau 900 ribuan. Kita ada satu varian lagi ya. Oke, sini, 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 sini. Taraaa! Ini dari produknya Pliko juga, cuman dia beda ya. Kalau yang ini kan tadi modelnya yang duduk gitu. Kalau yang ini dia yang carrier. Nih, ini juga sama kurang lebih dengan yang Babydash yang tadi, yang versi kedua. Cuman yang ini dia versinya yang low budget gitu ya. Nah, untuk fiturnya ini kurang lebih sama ya. Yang pertama dia modelnya car seat carrier. Oke. Nih, jadi modelnya gini. Ada kanopinya juga. Bisa disesuaikan, bisa dilepas pasang. Tiga titik untuk pengaman atau safety harness. Sama ada alasnya juga bagian dalamnya. Ini lembut juga. Ketebalannya juga nyaris persis sama. Nih, dan juga gampang dibawa kemana-mana. Karena dia modelnya carrier gini ya, tinggal diangkat aja. Dan untuk harga, kira-kira jauh nggak ya bedanya. Kalau yang tadi sebelumnya itu 600 ribuan. Kalau yang ini dia harganya di range 500 ribuan. Oke. Jadi ini sebenarnya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi tergantung kondisi kantong bunda. Ada yang pengennya, oh yang harga 600 ribuan aja deh. Mumpung aku ada budget lebih. Nah, kalau misalnya bundanya punya budget pas-pasan. Atau katakanlah low budget gitu ya. Bundanya bisa pilih yang ini. Oke, jadi Tadodo tadi udah ngebahas atau mengupas tuntas. Tiga produk untuk car seat yang di bawah 1 juta. Nah, kalau misalnya nih. Bundanya pengennya yang lebih lama deh. dipakainya atau yang long term atau jangka panjang gitu ya. Menurut Tadodo nih ya. Menurut persepsinya Tadodo lebih keren yang ini. Karena dari segi beban maksimumnya bisa sampai 18 kilo. Jadi untuk anak 3 tahun masih bisa menggunakan ini. Dan juga dia bisa diatur ya posisinya ini. Sampai 3 posisi. Baik yang duduk sampai posisi yang setengah baring gitu. Sementara kalau yang ini kan dia terbatas maksimumnya sampai 13 kilo doang. Nah, tadi kita udah kasih 3 rekomendasi produk. Untuk car seat di bawah 1 juta. Katakanlah bundanya udah punya car seat nih di rumah. Tapi masalahnya bunda udah tau belum sih gimana cara pemasangan car seat di mobil. Buat yang belum tau juga gak apa-apa. Karena Tadodo bakal bikin tutorial pemasangan car seat di mobil. Dan jangan lupa untuk saksikan konten Tadodo selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih.